Oke, sudah muncul ya, adik-adik, PPT-nya? Ya, bu, sudah. Mari kita mengenal teknologi DNA rekombinan. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membuat suatu obat yang merupakan protein bentuknya. Bahan bakunya adalah DNA. Kita sudah tahu DNA, DNA itu adalah materi genetik terdiri dari asam nukleat yang ada di dalam nukleus. Kalau di tubuh manusia, ada juga yang di dalam mitokondria. DNA ini panjang sekali, dia punya urutan basa nukleotida yang segmen-segmennya disebut dengan gen. Nah, satu gen itu biasanya mengkode suatu sifat tertentu. Misalnya insulin, protein insulin, maka gen yang mengkode ini disebut dengan gen insulin, seperti itu. Nah, kemudian DNA ini bagaimana dia digunakan sebagai bahan baku, karena nanti produk akhirnya berupa protein. Berarti proses yang harus kita pahami di sini adalah proses sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Itu sudah kalian dapatkan waktu biologi dasar dulu. Sekarang bagaimana sintesis protein ini kita optimalkan, kita manfaatkan untuk memproduksi suatu bahan obat di dalam laboratorium. Jadi, ini konsep awalnya, jadi kita tidak mengulangi lagi ya, masih mungkin ingat bahwa di dalam DNA itu adalah ada gen. Nah, gen itu yang mengkode suatu sifat tertentu. Jadi, kalau kita mau buat obat berupa protein, maka kita harus siapkan gennya ini. Berarti yang harus kita lakukan apa? Pertama adalah mengisolasi DNA dulu, kemudian kita isolasi lebih kecilnya yaitu gen yang kita inginkan, yang mau kita produksi apa, gitu ya. Kalau mau produksi obat diabetes insulin, ya berarti gen pengkode insulin. Kalau mau buat obat untuk penderita hemofili yang dia kekurangan faktor 8 dan faktor 9, ya berarti kita harus menyiapkan gen pengkode untuk faktor 8 dan faktor 9. Kemudian ada juga mungkin yang gagal ginjal kronis, tidak bisa menghasilkan protein eritropoitin, kita siapkan gen untuk pengkode eritropoitin. Jadi, penyakit-penyakit yang bisa ditangani dengan obat protein ini, manusia atau penderita yang tidak punya protein di dalam tubuhnya, berarti kan dia harus disuntikkan dari luar, yang itu mungkin tidak dijumpai di bahan herbal, di tumbuhan, atau di obat sintetik, gitu ya. Jadi, harus diambilkan dari orang yang sehat, kemudian ditransferkan ke orang yang sakit. Seperti insulin itu ya, yang mudah. Jadi, diabetes itu kan tipe 1 tidak punya insulin, berarti dia harus dapatkan insulin, dan dapatkan dari mana? Dari orang yang sehat, gitu. Tapi tidak langsung ditransfer, ya. Jadi, orang sehat diambil insulinnya tidak bisa. Yang bisa diambil adalah gennya, kemudian gennya ini nanti dikembangkan di lab untuk dilakukan sintesis protein. Nah, ada istilah gen, ada istilah genom. Kalau genom ini adalah keseluruhan informasi genetik di dalam tubuh manusia. Ada berapa banyak? Beribu-ribu gennya di dalam tubuh manusia. Kita mau apa? Kita mau produk apa dulu? Baru kita tentukan gennya. Untuk mendapatkan satu gen, berarti kita harus pertama isolasi DNA total dulu, baru kalau sudah dapat DNA-nya, maka kita akan dapatkan atau kita isolasi gennya. Itu tahap awal. Kita siapkan dulu DNA-nya, kita siapkan dulu gennya. Nanti minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisolasi DNA dan mengisolasi gen dengan teknik PCR, ya. Dulu pernah kita lakukan di biologi dasar, yaitu teknik isolasi DNA sederhana untuk mendapatkan kromatin. Prinsipnya hampir sama, tapi dengan adanya kit, DNA isolation kit, kita akan mendapatkan DNA yang murni, kemudian kita bisa potong bagian gen yang kita inginkan. Nah, dalam proses memproduksi protein ini, kita masih ingat mungkin tentang ekspresi gen atau sintesis protein. Dulu tahapannya ada transkripsi dan translasi. Jadi, bahan awalnya adalah DNA, dengan adanya transkripsi, DNA akan diubah menjadi mRNA, kemudian dari mRNA dia akan keluar dari nukleus, kemudian sampai ke ribosome, dan mengalami proses translasi membentuk protein. Nah, protein inilah yang akan digunakan sebagai produk terapi nantinya. DNA rekombinan itu awalnya teknik ini dikembangkan dari apa sih? Sebetulnya adalah proses dalam tubuh kita sendiri. Jadi, rekombinasi itu kan terjadi di dalam tubuh. Nah, DNA kita itu bisa mengalami perubahan. Perubahan ke arah yang kurang baik, ini disebut dengan mutasi, tetapi perubahan yang ke arah baik, dalam hal adaptasi, itu disebut dengan rekombinasi. Nah, dari proses rekombinasi inilah, kemudian para ilmuwan meniru bagaimana proses rekombinasi itu bisa diterapkan di laboratorium. Jadi, awalnya adalah dari proses mengubah komposisi daripada DNA, memotong sana, memotong sini, ditambah sana, ditambah sini, yang kurang apa, itu didamakan DNA rekombinan. Kalau mutasi tidak saya jelaskan ya, nah, bukan bagian dari sini, hanya mengingatkan saja, ada proses mutasi dan rekombinasi. Intinya adalah perubahan DNA, kita akan mengubah-ubah susunan DNA kita sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah teknik DNA rekombinan. DNA rekombinan itu awalnya terjadi pada fertilisasi. Misalnya, dari kromosom sang ayah dengan ibu, kemudian bergabung, membentuk suatu DNA baru. Nah, DNA baru inilah yang disebut dengan DNA rekombinan, hasil dari rekombinasi, hasil dari modifikasi, seperti itu. Nah, prosesnya disebut dengan rekombinasi, sedangkan hasilnya disebut dengan rekombinan. Jadi, dari sinilah teknik DNA rekombinan itu dibuat. Kemudian, dalam teknik DNA rekombinan, jadi kita tadi bilang bahwa bahan dasarnya itu adalah DNA atau gen yang kita inginkan untuk dibuat proteinnya. Tetapi, tidak hanya DNA yang kita butuhkan, kita juga butuh jasa dari bakteri atau kompetensi sel yang lain. Untuk apa? Untuk bikin DNA ini atau gen ini terekspresi, membuat suatu protein. Nah, berarti kan harus ada sel host-nya. Biasanya yang digunakan adalah bakteri atau saat ini baru-baru ini bisa juga menggunakan human cell, seperti itu. Lalu, untuk teknik yang kedua, selain kita menyiapkan DNA-nya, kita bagaimana caranya supaya gen ini bisa masuk ke dalam transportnya atau kendaraannya. Kemudian, kita juga siapkan selnya berupa bakteri. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Itu dengan prinsip apa? Prinsip yang terjadi secara alami di sel bakteri. Jadi, sel bakteri itu kan ada proses kawin, proses tukar-menukar DNA. Ini ada tiga tahap. Ada konjugasi, ada transformasi, dan juga transduksi. Jadi, semua DNA rekombinan teknologi yang ada di bioteknologi itu meniru apa yang terjadi di alam, apa yang terjadi di manusia, apa yang terjadi di bakteri. Nah, proses transfer gen ini juga meniru apa yang terjadi di bakteri. Kalau konjugasi, itu adalah pertindahan DNA dari satu sel ke sel yang lain. Jadi, misalnya ini, ada dua bakteri. Satu bakterinya nanti mengkonjugasikan, yaitu memigrasi DNA-nya ke bakteri yang lain. Nah, DNA yang baru ini, dia akan membentuk suatu sifat baru, yang itu adalah perpaduan antara dua bakteri. Apakah bakteri ini kemudian kosong? Tidak, ya. Dia replikasi dulu, dia mengganda dulu DNA-nya. DNA yang lama nanti ditransferkan ke bakteri lain, ya. Dia tetap punya DNA. Sebenarnya, bakteri yang dapat transfer, berarti dia punya sifat baru, yang itu disumbang juga dari bakteri yang lain. Itu konjugasi, ya. Jadi, perpaduan antara dua sifat dari dua sel. Sementara yang kedua adalah proses transformasi. Kalau proses transformasi itu adalah pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan sekitarnya, ya. Ini misalnya bakteri. Kalau kalian dulu kultur bakteri di mikro, itu kan ada medianya. Nah, di dalam media itu biasanya kita kasih protein, kita kasih makanan, serum, mungkin juga garam mineral, gitu ya. Nah, dalam proses DNA rekombinasi, kita bisa meletakkan cairan genetik di situ. Yang ada gen yang mau kita produksi. Misalnya tadi gen pengkode insulin, kita masukkan ke media, nanti si gen pengkode insulinnya ini akan masuk ke dalam bakteri. Nah, proses masuknya DNA ini ke dalam bakteri, ini disebut dengan transformasi. Bedanya kalau yang konjugasi itu sel ketemu sel, kemudian dia mentransferkan matanya di genetiknya, tapi kalau transformasi ini, sel bakterinya hanya satu, yang berpindah itu adalah DNA. DNA saja ya, tidak dilindungi oleh sel. Itu transformasi. Nah, ini ada DNA asing, gambarnya ya. Jadi, ini bakteri, ini ada DNA asing, masuk ke dalam tubuh si bakteri. Nah, yang ketiga ini adalah transduksi. Transduksi itu adalah pertindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya dengan perantara FAK. FAK itu artinya, biasanya yang punya adalah bakteri UFAK. Bakteri UFAK itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Biasanya bentuknya seperti, apa namanya, virus HIV, begitu ya. Nah, ini dia akan menginjekkan materi genetiknya dari virus ke bakteri. Proses perpindahan ini disebut dengan transduksi. Jadi, ada tiga perbedaannya. Tadi, konjugasi, kemudian transformasi, dan transduksi. Nanti, yang digunakan untuk rekombinannya itu adalah proses transformasi yang kedua. Seperti itu. Jadi, kita ada dua prinsip. Yang pertama tadi, menyiapkan gen itu dari isolasi gen dengan proses sintesis protein meniru apa yang terjadi di manusia. Kemudian, transfernya gen ke dalam kompetensi dan kita mengiru apa yang terjadi di bakteri. Nah, ini teknologi DNA rekombinan. Apa sih? Ini merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasi gen-gen di dalam sebuah tabung reaksi atau di dalam laboratorium untuk apa? Untuk memproduksi suatu protein yang nantinya digunakan untuk terapi. Kalau di bidang farmasi. Nah, sekarang bagaimana keseluruhan proses dari DNA rekombinan tadi? Jadi, langkah pertama yang dilakukan dalam teknik ini yaitu kita harus menyiapkan dulu gennya. Gen apa yang mau kita produksi? Apakah gen insulin atau gen faktor 8, faktor 9 atau gen eritropoitin atau gen yang lain yang banyak sekali ya tergantung dari penyakitnya apa? Itu kita siapkan dulu gennya. Bagaimana cara mendapatkan gen? Ya, harus isolasi dari sel orang yang sehat. Kita isolasi DNA-nya dulu. Setelah dapet DNA-nya, kita isolasi gennya. DNA kan panjang. Mau yang mana ini? Gen yang mana? Kita harus isolasi. Satu segmen saja yang mengkoda protein tertentu. Itu ya tahap pertama. Tahap yang kedua, kita harus menyiapkan yang namanya faktor. Faktor itu apa? Faktor itu adalah pembawa. Pembawa gen yang kita inginkan tadi bisa masuk ke dalam bakteri. Jadi, si segmen DNA yang kita inginkan ini tidak bisa masuk sendiri. Dia harus diikat. Ada kendaraannya supaya bisa masuk ke bakteri. Nama kendaraannya ini disebut dengan faktor. Faktor ada bermacam-macam. Ada yang berupa plasmid, ada yang berupa bakteriofak, atau virus. Biasanya virus itu bisa digunakan. Jadi, yang paling sering digunakan adalah plasmid dan bakteriofak, atau virus yang menginfeksi bakteri. Berarti kalau yang virus menginfeksi bakteri ini proses transduksi. Kalau yang plasmid itu dengan proses transformasi. Bisa masuk ke dalam bakteri. Kemudian, setelah kita masukkan ke dalam faktor atau kendaraan, apa yang dilakukan selanjutnya adalah si faktor ini akan membawa gen yang kita inginkan ke dalam kompetensel. Kompetensel ini fungsinya adalah untuk menyiapkan perangkat supaya dia bisa sintesis protein. Bikin transduksi, bikin transkripsi dan translasi. Sehingga nanti dia bisa produksi protein di dalam cawan kultur itu. Jadi, kita siapkan. Yang ketiga adalah kompetensel. Kompetensel ini bisa pakai apa saja? Bisa pakai bakteri. Ekoly biasanya yang sering. Bisa pakai jamur atau yeast. Tapi bukan jamur-jamur kuping. Jamur yang mononuklear. Yang intinya satu. Selnya satu-satu. Kemudian, ada juga kita bisa pakai tumbuhan. Atau yang sekarang banyak human cell bisa. Cell manusia sendiri sudah juga ada pengembangnya. Ada jimbangnya. Kemudian, kalau tumbuhan itu ada yang saya pernah baca. Itu misalnya banana anti-HIV. Itu bisa. Jadi, sel pisang ini diinjekkan dengan gen anti-HIV. Jadi, orang kalau makan pisang ini harapannya juga untuk terapi. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi, sel pisang ini digunakan sebagai kompetensel. Yang di dalamnya ada gen pengkode suatu protein terapi. Nah, dia masuk ke dalam tubuh manusia. Dia sintesis proteinnya. Proteinnya masuk ke dalam tubuh si penderita. Akhirnya, dia kebal terhadap virus HIV. Kemudian, yang keempat. Apa yang dilakukan? Nah, si bakteri tadi kan sudah ada kemasukan faktor yang di dalamnya ada gen pengkode insulin. Pengkode protein lain. Bayangkan ya, jadi bakteri itu nanti dia akan ada di dalam medium. Dengan medium, dia nanti bisa makan. Kemudian bisa membelah diri. Jadi, banyak. Lalu, melakukan proses cloning. Cloning itu perbanyakan dengan membawa DNA yang baru. DNA yang baru ini apa? Berarti, DNA-nya ekoli yang asli ketambahan dari gen yang kita sisipkan dalam faktor itu tadi. Jadi, ada bakteri-bakteri baru, bakteri-bakteri hasil cloning yang dia mengekspresikan gen yang kita inginkan. Berarti, kalau misalnya insulin, berarti ada bakteri yang lama, ada bakteri yang mengandung gen insulin nantinya. Nah, bakteri yang mengandung gen insulin ini disebut dengan bakteri rekombina. DNA-nya disebut DNA rekombina. DNA yang baru, seperti itu. Nah, setelah itu, nanti di dalam kultur, si bakteri ini akan memproduksi protein-protein melalui proses sintesis protein. Protein yang dihasilkan selain protein bakteri, dia juga memproduksi protein dari gen yang tadi kita isolasi. Misalnya, gen pengkode insulin, berarti nanti dia akan memproduksi protein insulin. Nanti protein insulin ini, nanti kita purifikasi atau dimurnikan dari protein-protein yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara selektif. Nah, cara menseleksinya nanti setelah ini. Oke, nanti gambar yang sebelumnya ini bisa dilihat ya. Jadi, ini ada gen plasmid ya. Sorry, ini gennya. Ini gen yang kita inginkan. Kemudian ini plasmid sebagai faktor. Nanti kita sisipkan ke sini. Dengan cara apa? Dengan cara kita potong bagi suatu bagian dengan suatu enzim restriksi. Kemudian kita tempelkan DNA yang kita inginkan ke sini, lalu dilem dengan enzim ligase. Setelah itu, faktor yang membawa gen ini dimasukkan ke dalam kompetensel. Misalnya kompetenselnya adalah bakteri. Si bakteri nanti akan melakukan proses sintesis protein. Sehingga nanti dia akan menghasilkan protein yang dikode oleh gen ini tadi. Nah, untuk faktor. Faktor yang bisa digunakan selain plasmid, juga ada bakteri ufak. Ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian ada juga kosmit. Kosmit itu adalah protein virus. Apa namanya? DNA dari virus. Kemudian transposon. Transposon adalah materi genetik kecil yang manusia punya, tapi dia bisa berpindah-pindah satu dengan yang lain. Ini bisa dijadikan faktor juga. Plasmid biasanya ada bentuknya bulat, berbentuk lingkaran. Kalau bakteri itu ada yang punya DNA untai ganda, juga punya seperti manusia, panjang begitu. Kemudian ada yang bentuknya bulat, yang dinamakan dengan plasmid. ini bakteri, apa namanya, DNA linier, ini DNA sirkuler, jadi plasmid itu bulat bentuknya seperti itu. Ini yang biasanya digunakan sebagai faktor. Nah, untuk memotong bagian yang nantinya akan diduduki oleh gen yang kita inginkan, itu kita membutuhkan enzim, enzimnya namanya enzim restriksi secara umum, tapi untuk berbagai jenis plasmid akan berbeda-beda. Kalau untuk E.coli, ini namanya enzim restriksinya adalah E.co-R1, jadi E.coli restriction enzyme. Kemudian cara memotongnya itu ada dua tipe, yang pertama sticky end seperti ini, jadi membentuk huruf Z, berarti nanti ada yang terlepas begini, kalau yang ini satunya adalah blend end, ini memotongnya lurus, jadi plasmid itu ada dua lapisan, luar dan dalam, nanti bagian luar dan dalam ini dipotong oleh enzim restriksi, modelnya adalah ada yang sticky end, ada yang blend end. Nah, tempat pemotongannya tadi harus sesuai dengan gen yang mau kita masukkan juga sama, harus sticky end dan blend end supaya dia bisa berpadu dengan plasmid. Ini enzim restriksi tadi untuk memotong bagian plasmid, ini model sticky end, untuk berbagai jenis bakteri dia punya enzim yang spesifik secara umum namanya enzim restriksi tapi berbeda bakteri berbeda nama enzimnya, kalau E. coli biasanya ini E. co-R1 kemudian Haemophilus Influenza namanya H. D3 ada juga takuan takuan ini di bakteri termus aquaticus jadi bakteri-bakteri ini yang plasmidnya digunakan jasanya untuk DNA rekombinan untuk vektor. Ini berjalan ya PPT saya jalan ya? Berjalan Bu. Oke, baik. Kemudian enzim yang kedua adalah ligase jadi nanti kalau sudah gen yang kita inginkan itu masuk ke dalam plasmid kemudian dilem ade-adek nah untuk mengelemnya ini menggunakan enzim ligase namanya kalau enzim ligase ini tidak spesifik setiap spesies ya hampir sama semuanya pakai satu jenis enzim ligase kalau yang restriksi tadi yang berbeda bakteri beda ini beda enzimnya begitu nah ini menyambung DNA dengan enzim ligase ini stikien jadi masuk nanti ini DNA yang baru gen yang baru ke dalam plasmid nah ini yang disebut dengan DNA rekombinan jadi DNA yang baru perpaduan dari plasmid dengan ini dengan gen yang kita inginkan itu disebut DNA rekombinan ini ya jadi yang ini plasmid warna hitam kemasukan gen yang mau kita produksi jadi hasil ini disebut DNA rekombinan tadi atau disebut dengan clone ya sehingga namanya cloning begitu ya jadi memadukan dua sifat seperti mencangkok sebenarnya kalau ditumbuhan gitu ya memadukan dua sifat yang baik gitu oke ini cloning plasmid ya bersama tadi produknya DNA rekombinan vektor ya vektor tadi bisa pakai plasmid bisa juga bakteriofak ya ini jadi plasmid bulat tadi ada dia merupakan DNA-nya bakteri kalau virus yang digunakan sebagai vektor biasanya jenis retrovirus ya retrovirus itu yang menginfeksi bakteri tentu virulensinya sudah kita hilangkan ya jadi sudah dilemahkan kemudian adenovirus dan herpes virus yang sudah pernah digunakan untuk cloningnya untuk DNA rekombinan sekarang host atau competent cell jadi selain faktor kita butuh competent cell untuk bisa memproduksi protein dengan sintesis protein tadi bisa bakteri bisa yeast yeast yang digunakan biasanya saccharomyces cerevisia kalau yang bakteri yang paling sering digunakan itu ecoli kemudian plant cell dan whole plant jadi plant cell ini cellnya saja kalau whole plant itu satu tumbuhan satu tumbuhan juga bisa digunakan sebagai competent cell untuk memproduksi protein yang untuk terapi tadi bisa kemudian mamalian cell itu kita bisa pakai cell manusia sekarang juga ada ya oke nah sekarang bagaimana caranya memasukkan DNA ke dalam DNA yang kita inginkan tadi yang sudah ada dalam plasmid ke dalam bakteri atau ke competent cell itu caranya ada lima macam yang pertama transformasi ya transformasi ini kan meniru tadi meniru yang terjadi di bakteri tapi caranya kita harus membolongi membran selnya bakteri dulu supaya bisa masuk gitu nah untuk membolongi membran selnya bakteri kita butuh CACL2 disini gitu ya dengan adanya CACL2 nanti membran selnya akan bolong-bolong begitu ya membran selnya terbuka kemudian plasmid bisa masuk nah cara yang kedua dengan cara elektroporasi jadi nanti kultur selnya ini diberi kejutan listrik ya diberi kejutan listrik ini namanya tekniknya elektroporasi dia juga bisa nanti membolongi atau membuat porus pori-pori pada membran sehingga nanti faktor bisa masuk bersama dana yang kita inginkan yang ketiga adalah protoplas fusion ini biasanya pada jamur jadi nanti selnya akan dibiarkan bergabung-gabung seperti itu fusi atau menjadi satu dari dua sel menjadi satu sel kompeten dengan sel yang membawa membawa gen yang kita inginkan itu protoplas fusion yang keempat adalah microinjection microinjection itu kita menggunakan alat untuk bisa memasukkan ke dalam selnya jadi tidak menggunakan plus efektor tetapi gennya itu sudah ada di dalam suatu cairan nanti si cairan ini akan diinjekkan seperti menyuntik begitu ke dalam sel nah ini ada alatnya yang biasanya satu perangkat dengan mikroskop ya mikroskop fast contrast biasanya untuk kultur sel jadi nanti kelihatan ketika kita menginjeksi nanti sel ini akan berkembang biak begitu ya akan membelah diri menjadi banyak begitu kemudian yang kelima adalah jingan kalau jingan ini caranya itu sel atau bakteri kita seperti kita tembak begitu dimana tembakan ini tadi dia membawa gen yang mau kita kembang biak kali gitu ya untuk aplikasinya di bidang kesehatan sangat banyak sekali untuk produk-produk biosimilar terutama yaitu produk protein yang digunakan sebagai obat yang meniru dari protein yang ada di dalam tubuh manusia kebanyakan gitu ya ini berbagai ini sama sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi metodenya untuk DNA rekombinan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menseleksi nah sekarang ceritanya si bakteri ini tadi sudah ada DNA yang kita inginkan terus dia melakukan sintesis protein selain itu dia juga membelah diri menjadi banyak dalam sebuah kultur ya kultur bakteri misalnya seperti itu nah sekarang apa yang kita lakukan kita mau memisahkan bakteri yang mengandung gen yang kita inginkan sama bakteri yang tidak ada DNA rekombinan atau bakteri yang tidak ada gennya yang kita inginkan tadi gimana caranya awalnya kita harus memasukkan plasmid itu dengan suatu pewarna ya pewarna jadi nanti akan dibedakan antara gen yang tidak ada DNA rekombinannya dengan DNA yang ada rekombinannya nah ini mengkultur seperti biasa seperti itu ya caranya sama dengan mengkultur seperti biasa nanti pada saat kita mengkloning ya memasukkan gen itu ke dalam plasmid itu kita lengkapi juga dengan selektif selektif media ya dan juga pewarna gitu supaya nanti bisa dibedakan antara yang yang punya DNA rekombinan sama yang tidak ya biasanya ini lakze lakze beta galactosidase gen ini gennya ya ini enzim restriksinya ploning site nya disini ada ECO R1 misalnya untuk eserisia coli gitu ya kemudian nah ini jadi nanti bagian DNA rekombinan itu diberi dengan apa namanya media selektif yang nanti akan membedakan antara dia dengan yang tidak yang bukan DNA rekombinan gitu nah ini jadi cloning dengan vektor yang tanpa gen yang baru itu dia diberi dengan antibiotik yang resisten terhadap ampisilin gitu ya antibiotik yang media yang apa namanya resisten terhadap ampisilin seperti itu nanti dia akan berwarna biru ya ini bahannya jadi medianya resisten terhadap ampisilin sedangkan yang membawa cloning yang membawa faktor dengan gen yang baru itu dia tanpa hidroxil X-gal ini yang warna biru tadi jadi kalau yang atas yang tidak punya gen atau DNA baru itu dia diberi dengan pewarna kalau yang gen dengan DNA baru tidak diberi pewarna sehingga akan nampak berbeda putih dan biru yang biru ini tidak ada gen barunya tidak ada gen pengkode protein yang kita inginkan kalau yang putih ini ada berarti nanti yang kita seleksi kita akan membuat kultur baru kita ambil bagian yang putih saja dipindah ke cawan yang baru nanti di cawan yang baru itu akan berkembang bakteri yang mempunyai DNA rekombinan yang biru ini nanti yang dibuang nah ini koloni yang tidak punya DNA rekombinan ini koloni yang punya DNA rekombinan yang putih putih ini nanti yang diambil di kultur di media yang baru untuk jadi banyak setelah banyak baru nanti kita lakukan purifikasi secara molekul secara molekul ini kita ambil protein insulin nya saja lalu kita uji dengan PCR atau dengan blotting apakah betul yang sudah kita kembangkan itu mengandung DNA insulin ataupun protein insulin jadi kalau PCR itu ngecek gennya kalau untuk ngecek protein itu menggunakan teknologi yang namanya western blotting atau juga bisa dengan ELISA gitu ya jadi untuk ngecek gennya pakai PCR untuk ngecek protein kita bisa pakai western blotting atau ELISA seperti itu oke ini sequencing teknologinya lebih dari PCR untuk melihat kode genetiknya itu ACTG nya itu bagaimana untuk insulin kan ada sendiri urutannya itu kita dapatnya dari NCBI nanti saya tunjukkan NCBI oke baik adek-adek kalian ada kuliah sampai jam berapa ada kuliah lagi jam berapa halo 13.55 oh 13.55 sekarang jam 12 ini kan minggu kemarin saya ini dulu ya saya men 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 selamat menikmati